Halo Sobat Kubas Tuntas, Sri Lanka menutup sekolah serta menghentikan layanan pemerintah yang tidak terlalu diperlukan sejak 20 Juni 2022. Penutupan akan dilakukan selama 2 minggu demi menghemat cadangan bahan bakar yang cepat habis. Langkah efisien dilakukan ketika IMF dan Colombo membicarakan kemungkinan byload, yakni pemberian bantuan keuangan kepada Sri Lanka karena terancam kebangkurutan. Mengutip Channel New Asia, negara berpenduduk 23 juta orang itu berada dalam cengkraman krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah. Setelah kehabisan depisa untuk membiayai impor, bahkan termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Kupas Tuntas sudah merangkum fakta menarik terkait Sri Lanka, negara kepulauan yang indah namun kerap terjebak dalam inflasi. Kebudayaan yang terbentuk dari India Dilansir di Tanika, kebudayaan Sri Lanka dominan berasal dari daratan India. Dua kelompok etnis utama di pulau itu yakni Sinhala dan Tamil, dan dua agama dominannya yakni Buddha dan Hindu juga berasal dari India. Namun, berbeda dengan India, kebudayaan yang masuk di wilayah ini malah berkembang secara independen karena isolasi geografis. Buddha misalnya, yang hilang dari India namun tetap hadir di Sri Lanka, khususnya di antara orang Sinhala. Selain itu, bahasa Sinhala yang tumbuh dari dialik Indo-Arya, dari daratan India, akhirnya menjadi bahasa asli yang hanya ada di Sri Lanka. Pernah Dijajah Oleh Inggris Invasi Inggris di Sri Lanka dimulai pada tahun 1989 dengan mengusir Belanda dari negara tersebut. Karena gusar akan penjajahan secara beruntun dari beberapa negara Eropa, rakyat Sri Lanka pada tahun 1900-an mulai menumpuhkan kesadaran akan nasionalisme. Mereka mengajukan rancangan konstitusi yang menyatakan bahwa penduduk pribumi harus mendapat mayoritas kursi dalam pemerintahan. Tekanan terus diberikan oleh golongan nasionalis. Hingga pada tahun 1944, Inggris membentuk konstitusi baru, namun tidak sepenuhnya memerdekakan Sri Lanka. Pada Agustus 1947, Inggris mulai memberikan kemerdekaan penuh. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan pertama untuk menentukan pemimpinnya. Partai Persatuan Nasional atau UNP berhasil meraih suara mayoritas. Kemudian terpilih John Stephen sebagai Perdana Menteri pertama. Menetapkan Bola Poli sebagai Olahraga Nasional Olahraga utama yang paling populer di masyarakat Sri Lanka adalah bola poli. Tentu sangat berbeda dengan negara Asia Selatan lainnya, yang lebih menyukai kriket. Poli pertama kali diperkenalkan di negara itu pada tahun 1916 dan berkembang secara cepat. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, Federasi Bola Poli Sri Lanka dibentuk 4 September 1951. Disusul dengan pembentukan tim poli pertama pada 1955. Sri Lanka kemudian berhasil meraih medali emas pertamanya dalam ajang South Asian Games ke-5 yang diadakan di Kolombo pada tahun 1991 oleh tim bola poli wanita. Dikenal sebagai Mutiara Samudera Hindia Dilansir, Rikso, Repel, Sri Lanka memiliki dua nama julukan yang kerap mendeskripsikan potensi dari negaranya. Yang pertama adalah Mutiara dari Samudera Hindia. Penyebutan ini diberikan berdasarkan keindahannya yang luar biasa. Keaneka ragaman hayati yang beragam merupakan yang tertinggi di Asia. Menjadikan negara ini layak menyadang gelar tersebut. Selain itu, penyebutan itu juga diberikan karena Sri Lanka merupakan salah satu negara yang produk eksportnya adalah batu permata. Teh sebagai produk eksport utama Sri Lanka Dilansir trading ekonomik, salah satu produk eksport utama Sri Lanka adalah teh. Sebanyak 17% dari total eksport. Angka ini menyusul dua produk utama lainnya, yaitu tekstil dan garment, yang menempati posisi utama sebagai produk eksport negara tersebut sebesar 52%. Mengalami krisis karena utang luar negeri Pasca kemerdekaan dari Inggris, perekonomian Sri Lanka ditopang oleh pendapatan eksport dan sektor pariwisatanya. Hasil dari depisa itu kemudian digunakan untuk mengimpor bahan makanan pokok. Setiap penurunan eksport akan datang sebagai kejutan ekonomi dan menempatkan cadangan depisa di bawah tekanan. Karena alasan ini, Sri Lanka sering mengalami krisis meraca pembayaran. Sejak 1965 dan seterusnya, negara itu memperoleh 16 kali pinjaman dari dana, Monitor Internasional atau IMF. Masing-masing pinjaman ini punya persyaratan, yakni Sri Lanka harus mengurangi, defisit anggaran, mempertahankan kebijakan moneter yang ketat memotong subsidi pemerintah untuk makanan bagi Sri Lanka. Namun, dalam situasi ekonomi yang merosot, Sri Lanka membutuhkan lebih banyak dana untuk menyuntikkan stimulus ke dalam perekonomian. IMF kemudian menggelontorkan lebih banyak pinjaman. Namun, ekonomi yang tak kunjung membaik justru membuat Sri Lanka menanggung beban hutang yang semakin menumpung. Pinjaman IMF terakhir ke Sri Lanka adalah pada tahun 2016. Negara itu menerima 1,5 miliar dolar selama 3 tahun dari 2016 hingga 2019. Seperti biasa, kondisi ekonomi menukik tajam selama periode ini. Pertumbuhan, investasi, tabungan, dan pendapatan turun sementara beban hutang meningkat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!